Di Madura sedang ada yang rame ya masyarakatnya katanya-katanya ini yang Apa namanya mereaksin itu channel-channel pendukung Hbib bin lah ya Dan dia menulis judulnya masyarakat Madura marah Ada warganya dukung Kiai Imaduddin dan Hina Kiai yang dukung Habib Ba'alawi Tuh ini ngeri nih sampai kemudian diselesaikan di Polres kita nggak tahu apa bentuk penghinaannya Apakah benar terkait dengan nasabah Alawi atau bagaimana kita lihat dulu nih ngeri betul sudara Katanya Hasan nih Hasan siapa yang menghina ini ini di Polres Pamekasan Mari kita lihat videonya teman-teman alumni ikhlas dan simpatisan yang hadir pada saat ini kami sudah ketemu dengan Hasan beliau juga mengakui atas kesalahannya kami mohon dengan hormat supaya tertib dulu dan permintaan kami permintaan kami tadi luar biasa dihadapkan di depan orang Madura sangat cinta kepada para ulama tapi tidak ingin ini pecah belah oleh Hasan ini harus nunggu di luar di sini tidak boleh melemparkan tidak boleh jadi biar melihat aja cukup melihat aja biar ditampakkan di sana saya akan melaporkan nanti kami sudah melaporkan nanti kalau teman-teman mengotok seperti ini tidak permintaan kami yang jelas ditolak oleh pihak Polres jadi biar kita sabar biar nanti diharapkan di depan kantor Polres saja kita bisa melihat dari luar aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di luar biar kita kita tetap kondisi siap ini kita bersama yuk kita hargai proses hukum yang ini tidak kami tetap melaporkan setelah proses hukum ini dan sudah nanti ada kesepakatan di dalam ada perwakilan dari kita saudara miftah nanti ada yang melaporkan jadi kami minta mohon kondisirnya Oke kita lihat komentar dulu ya teman-teman asal ini maksud siapa ya Oh ya asal itu berikutnya imat yang menghina Kiai di Madura karena beliau kecipta habaib Oh iya benar ya kamu yang kebanyakan pada sehukum pada Mari alumni sehukum apa Bani keluar bulanku pada hasen pada hasen dua bulan keluar Bisa kami menghargai hukum kami memang menghargai hukum menghormatin Bapak semua cuman kenapa saudara hasen tidak pernah menghargai guru kami ini Mereka menantang caruk seperti itu makin mungkin lagi hukum untuk Wallahi wa nabi korea caruk ajaman atau ajambi dan guna mau masuk ya baik saudara sekalian kita lihat wajah daripada hasen supaya kita tahu seperti apa wajahnya oleh karena itu bener-bener banget tapi dengan catatan jangan menempar nepar botol dan benda-benda yang lain oke setuju terima kasih dunia dunia David abid David abid David abid oh 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 assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semuanya bersabar teman-teman semuanya bersabar teman-teman semuanya bersabar kalau menghormati kiai modasir kalau menghormati kiai modasir kenyata' tenang-tenang tenang-tenang munis tenang saya ini kaki-kaki 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 apaki saling yang bersangkutan ingat kengain-kengain pesan dari kiae pesan dari kiae setiap kasus apapun setiap kasus apapun agar dipesrahkan kepada pihak yang berwajib eki kadin toh pihak ada kepolisian seandainya seandainya tidak ada kepolisian seandainya polisi tak tolong kebebe agar setiap pasalah kadin toh penuh polisi bersangkutan berkiae eh pasrah akih kepolisian eh pasrah akhidat pihak yang berwajib tonton nah munni segera kiae kita hormati bunda kiae siap lagi tenang-tenang segera tenang kita semuanya barusan sudah menyaksikan kadin toh sesebu kita akan menyampaikan kiai haji mohtur Abdullah akan menyampaikan Ustadz Bahrawi akan menyampaikan punapas efeksi idun lembarusan kiai haji mohtur Abdullah jadi gara-gara imaduddin Madura ini makin panas diadu dombanya kawan-kawan orang Madura ini terpecah belah-belah ya jadi para orang-orang Madura yang tidak suka para abaib itu berkeluaran gara-gara imaduddin bin sam'un bin sarman Mari kita lihat dulu videonya para alumni meminta Hasan tidak perlu hukum dihukum sederhana sejak pada kami karena dia sudah kelewatan mana Hasan mukanya mana di luar 2 diaya coba duasa keluar-keluar ia berelang kişi yang Oh itu ya Oh ini ya Namanya katanya Hasan Kita gak tau setiap kali lagi Bentuk penghinaannya seperti apa Coba yang paham Titik persoalannya bagaimana Komen ya di bawah ya Biar kita kemudian bisa Bisa amati sama-sama Nah jangan sampai Karena perbedaan pendapat Lalu dianggap menghina Begitu loh Jangan sampai orang kemudian berbicara Tentang kebenaran Lalu dianggap memfitnah Itu aja yang kemudian kita Kita tidak mau Satu kali lagi Kepada siapapun aja Mau pendukung kiai iman Mau pendukung habaib Bila menghina Memfitnah dan lain sebagainya Itu tak boleh Satu kali lagi kita gak tau Bentuk penghinaannya seperti apa Ya coba satu kali lagi yang Tau persoalannya Karena sepertinya cukup rumit Dan apakah ini terkait Dengan nasab Polemik nasab Coba yang tau di bawah ya Komentar ya Ini di Madura katanya nih Saya tidak akan berkomentar Lebih lanjut Sebelum persoalannya tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh